Salah satu visi misi yang ditekankan Presiden terpilih Jokowi Dodo untuk pemerintahan 5 tahun ke depan adalah memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia. Jokowi menegaskan pembangunan sumber daya manusia adalah kunci pembangunan Indonesia ke depan. Kita akan menggeser, yaitu kepada pembangunan sumber daya manusia. Kita ingin memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia kita. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Dan titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil. Sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Itu yang harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting. Jangan sampai ada kematian ibu, kematian bayi yang meningkat. Tugas besar kita ada di situ. Kemudian juga kualitas pendidikannya juga akan terus kita tingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya vocational training. Terima kasih telah menonton!